Al-Quran Surat 57 Al-Hadid Besi 29 Ayat Merotal dengan bacaan terjemahan dan tayangan Arab, Latin dan terjemahan Al-Quran Surat 58 Al-Hadid Besi Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi, bertasbih kepada Allah Menyatakan kebesaran Allah dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi Dia menghidupkan dan mematikan Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu Dia lah yang awal dan yang akhir Yang lahir dan yang batin Dan dia maha mengetahui segala sesuatu Hoha الذي خلق السماوات والأرض Dan dia maha pengasih, lagi maha pengasih Dia lah yang menciptakan langit dan bumi Dalam enam masa Kemudian dia bersemayam di atas aras Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi Dan apa yang keluar darinya Dan apa yang turun dari langit Dan apa yang naik kepadanya Dan dia bersama kamu Dimana saja kamu berada Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi Dan kepada Allah lah Dikembalikan segala urusan Yulijun layla fin nahari Wa yulijun nahara fin lail Dia lah yang memasukkan malam ke dalam siang Dan memasukkan siang ke dalam malam Dan dia maha mengetahui segala isi hati Selamat menikmati Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya Dan nafkakanlah sebagian dari hartamu Yang Allah telah menjadikan kamu mengasuhinya Maka orang-orang yang beriman diantara kamu Dan menampakkan sebagian dari hartanya Memperoleh pahala yang besar Dan mengapa Kamu tidak beriman kepada Allah Padahal Rasul menyeru kamu Supaya kamu beriman kepada Rabbmu Dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu Jika kamu adalah orang-orang yang beriman Dan sesungguhnya Justul kepada Allah Una adalah orang-orang yang baik Inilah— Orang-orang yang beriman An-orang yang beriman Dan sesungguhnya Ialah yang menurunkan kepada hambanya Ayat-ayat yang terang Al-Quran Supaya dia mengeluarkan kamu Dari kegelapan kepada cahaya Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha penyantun Lagi maha penyayang terhadapmu Womalikum Enla tunfikuu Fii sebeil Allah Walillah Meraat Semaat Walau La yastari Min Kuman Anfak Min Kabel L Al-Fatih Dan mengapa kamu tidak menafkakan sebagian hartamu pada jalan Allah Padahal Allah lah yang mempusakai Mempunyai langit dan bumi Tidaklah sama diantara kamu Orang yang menafkakan hartanya Dan berperang sebelum menaklukkan Mekah Mereka lebih tinggi derajatnya Daripada orang-orang yang menafkakan hartanya Dan berperang sesudah itu Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka Balasan yang lebih baik Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah Pinjaman yang baik Maka Allah akan melipat gandakan Balasan pinjaman itu untuknya Dan dia akan memperoleh pahala yang banyak Al-Fatihah Al-Fatihah Yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mu'min laki-laki dan perempuan Sedang cahaya mereka bersinar Di hadapan dan di sebelah kanan mereka Dikatakan kepada mereka Pada hari ini ada berita gembira untukmu Yaitu surga yang mengelir duanya sungai-sungai Yang kamu kekal di dalamnya Itulah keberuntungan yang besar Al-Fatihah Ya accountability Yaum ni получилось al-muna Vivik Piuhun وَالْمُنَافِقَar と li zihin amah Entonces Orkan . Turunan expecting Mihin 馬 nuro Ruqum Qil кил selamat menikmati selamat menikmati kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu lalu diadakan diantara mereka dinding yang mempunyai pintu disebelah dalamnya ada rahmat dan disebelah luarnya dari situ ada siksa selamat menikmati orang-orang munafiq itu memanggil mereka orang-orang mu'min seraya berkata bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu mereka menjawab benar tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh setan yang amat penipu al-yawma la yu'khazu minkum fidyatun wala minal ladhina kafaru maka pada hari ini tidak diterima kebusan dari kamu orang-orang munafiq dan tidak pula dari orang-orang kafir tempat kamu ialah neraka dialah tempat berlindungmu dan dia adalah sejajah tempat kembali terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka dalam mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan alkitab kepadanya kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan diantara mereka adalah orang-orang yang pasif terima kasih telah menonton ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah mati sesungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami supaya kamu memikirkannya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik miscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak terima kasih telah menonton hanya part Lasini selamat menonton oleh jawab lomeOR oleh oleh sehingga dan keber bah, Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu orang-orang yang sidikin. Dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Rab mereka. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka. Dan orang-orang yang kapir dan mendustakan ayat-ayat kami. Mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Al-Fatihah. Dan orang-orang yang berhubung. Dan orang-orang yang berhubung. Kemudian tanaman itu menjadi kering. Dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian hancur. Dan di akhirat ada azab yang keras. Dan ampunan dari Allah. Serta keridoaannya. Dan kehidupan di dunia ini tidak lain. Hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Fatihah. 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 Berlomba-lomba lah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Rabmu. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang disediakan. Bagi orang-orang yang beriman. Kepada Allah dan Rasulnya. Itulah karunia Allah. Diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Tidak ada sesuatu bencana pun. Yang menimpa di bumi. Dan tidak pula pada dirimu sendiri. Melainkan telah tertulis dalam kitab Luf Mahpus. Sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu. Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Yaitu orang-orang yang kikir. Dan menyuruh manusia lain berbuat kikir. Dan barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah. Maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Lepaskan yang sangat baik, dan sampai kemah-paling-mah, dan sampai kemah-paling-mah, dan sampai kemah-baling-mah, dan sampai kemah-mah. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرْهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إن الله قوي عزيز Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan raca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاشِقُونَ Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan kami jadikan pada keturunan keduanya kenabian dan alkitab maka diantara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak diantara mereka yang pasif kemudian m dan B mengatakan selamat menikmati 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 bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya miscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan dia mengampuni kamu dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan bahwasanya karunia itu adalah diacangkan Allah dia berikan karunia itu kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah mempunyai karunia yang besar